proses penyelitian menggunakan proses penyelitian di mana penyelitian terlihat untuk menggerakkan fungsi variabel atau klas ke atas skop mereka sebelum menghasilkan kode penyelitian membiarkan fungsi secara aman menggunakan kode sebelum terdeklirkan. variabel dan klas terdeklirkan juga terdeklirkan. jadi mereka juga dapat menggerakkan sebelum terdeklirkan. jadi kamu bisa menggunakan variabel in-code sebelum terdeklirkan. ini tadi ya, console.log a disini kan berarti error ya referenceError tadi kan tapi kalau kita pakai var a disini sama dengan 1 maka tidak lagi menjadi referenceError karena oleh si javascript memindahkan deklarasi ini ke atas ini dah, gini doang untuk assignment a menjadi 1 itu tetap di bawah jadi ketika kita jalankan console.log disini ini akan menjadi undefined karena nilainya belum ada baru kemudian di bawah sini dikasih nilai maka ketika kita console.log disini dia akan menjadi, baru akan menjadi 1 ya kan? undefined 1 kan? bener ya? nah, coba kita balikin lagi kayak yang tadi ya ini kita hapus disini kita var sama ya kan? sama kan? jadi definisinya aja dipindah ke atas assignment nilainya tetap di bawah tetap di tempat yang sama pertanyaannya sekarang kalau saya pakai let disini apakah dia akan error? referenceError ya yang seperti yang sebelumnya karena let ini dia lebih apa ya tidak berlaku secara global makanya dia tidak nge-hoist nge-hoist tidak dijalankan hoistingnya tidak berlaku untuk let dan cons terima kasih terima kasih